Intro Bacaan Injil untuk kita pada hari ini Diambil dari Injil Lukas Bab 9 ayat 7 sampai 9 Ketika Herodes, Raja Wilayah Mendengar segala yang terjadi itu Dan ia pun merasa cemas Sebab ada orang yang mengatakan Bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati Ada lagi yang mengatakan Bahwa Elia telah muncul kembali Dan ada pula yang mengatakan Bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit Tetapi Herodes berkata Yohanes telah kupenggala kepalanya Siapa gerangan dia ini Yang kabarnya melakukan hal-hal demikian Lalu ia berusaha Supaya dapat bertemu dengan Yesus Demikianlah Sabda Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Seandainya Herodes hidup di era digital sekarang ini Pasti ia akan sibuk membaca media online dan media cetak Menonton televisi Mendengar radio Dan sibuk berinteraksi sana-sini Lewat akun media sosialnya Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp group Herodes akan luar biasa sibuk Karena Yesus menjadi trending topics Para pencari berita yang biasanya datang ke pintu istananya Yang bergerombol menanti berita dari dia Tinggal satu dua orang saja Yesus, Yesus Itu saja cerita dan foto yang menjadi headline koran-koran lokal dan nasional Yang diulas televisi terus-menerus Dan menjadi cerita YouTube Ya Berita tentang kehebatan Yesus sampai ke telinga Herodes Namun setiap kali mendengarkannya Herodes selalu merasa cemas Kecemasan itu membuatnya bertanya-tanya kepada banyak orang Siapa sih Yesus itu? Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Johannes Bambaptis Yang telah dia bunuh dan bangkit kembali Ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah Elia yang muncul kembali Atau salah seorang nabi yang telah bangkit Seperti kita dengar dari perikob Injil tadi Herodes terus bertanya Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian Keputusannya mengabulkan permintaan pemenggalan kepala Johannes Bambaptis Sungguh menjadi peristiwa yang dia sesali Lalu kemunculan Yesus dan pemberitaan Tentang dia dengan berbagai dugaan Menjadikan hati Herodes Menjadikan hati Herodes semakin gelisah Kecemasan Herodes itu bersumber dari Kesombongan Herodes Kesombongan Herodes sendiri Dia begitu cinta dan bernapsu Kesombongan Herodes Kesombongan Herodes Di wilayah kekuasaannya sebagai raja Tidak boleh ada orang lain yang lebih kuat dan lebih populer dari dia Johannes Bambaptis yang terkenal suci Dan didengarkan banyak umat itu sudah dilenyapkannya Apalagi Johannes terang-terangan menegur kelakuannya yang buruk Dan menyakiti hati perempuan yang dikawininya secara tidak sah Meskipun Herodes sendiri tahu Bahwa peristiwa Johannes Bambaptis sangat menurunkan popularitasnya sebagai raja wilayah Ia tidak peduli Yang penting Tidak boleh ada orang lain yang lebih hebat Lebih punya kuasa Lebih populer Lebih berpengaruh dari dirinya Cerita baik tentang Yesus Justru mencemaskannya Ia cemas Karena kesombongan Semangat egoisme dan cinta diri Yang begitu kuat dalam dirinya Memang dikatakan Bahwa Herodes berusaha Supaya dapat bertemu dengan Yesus Tetapi Kalau saja dia seorang yang bijaksana Seharusnya dia pergi menemui Yesus Dan bertanya langsung kepadanya Siapakah dia sebenarnya Tetapi Kasian sekali Ia hanya mendengar dari jauh Dan membuat kesimpulan sendiri Berdasarkan cerita orang Bagaimana dengan kita Saudara-saudari Kecemasan Herodes Terkadang juga menjadi Kegelisahan kita juga Menjadi Milik kita Ketika mendengar cerita Menemukan di media Atau bahkan menyaksikan secara langsung Kesuksesan dan kehebatan orang lain Muncullah rasa iri tersembunyi Dan rasa pandang enteng Terselubung dalam hati kita Serta berkata dalam hati Saya masih lebih pintar Lebih kaya Lebih cantik Lebih populer dari dia Dalam kehidupan ini Saudara-saudari Kita juga bisa merasa Gelisah dan terancam Karena kehadiran seseorang Entah di tempat kerja Komunitas Atau dalam lingkungan Keluarga kita sendiri Satu hal yang bisa dipetik Dari Injil hari ini Ialah Kita perlu merefleksikan Mengapa kita merasa Gelisah dan terancam Jika bukan karena kesalahan orang lain Apakah karena kita sendiri yang bermasalah Karena kita hidup dalam kegelapan Misalnya Karena kita iri hati terhadap orang tersebut Atau karena kehadiran dan tingkah lakunya Memperjelas Atau menerangi sesuatu Yang tidak benar Yang ada dalam diri kita Pada akhirnya Mari kita mencari Dan menemukan Yesus Kebenaran sejati Ada dalam dirinya Dan kebenaran itu akan disingkapkannya kepada kita Pengalaman perjumpaan personal Dengan sang kebenaran itu Akan mengubah banyak Dalam hidup kita Kalau kita bersama Yesus Dia akan menyatakan kebenarannya Di sepanjang hidup kita Dia hanya meminta Agar kita melihatnya dalam Kerendahan hati Maka Mata hati kita Akan terbuka Dan kebenaran itu Akan menjadikan hidup kita Lebih damai Lebih tenteram Dan Lebih tenang God bless you Amin Amin Amin